Intro Baik, Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tajuk Lampung PAS kali ini tentang masifkan 3M, kendalikan COVID-19, Mas Widodo Nah, saat ini memang seperti apa tenaga kesehatan kita di tengah pandemi seperti ini? Karena memang banyak sekali mereka yang ikut gugur dalam penanganan ini Ya, ini juga fenomena ya, banyak tenaga kesehatan yang gugur Dokter itu sampai sekarang, dokter yang meninggal karena COVID-19, sekitar 140-an 140 dokter sementara, untuk perawat itu ada 92 orang Dan ini, tentang dokter yang gugur ini juga ada, harus menjadi penelitian bersama Kenapa lebih banyak dokter yang gugur dibanding perawat itu, itu yang pertama Yang kedua, jelas kita sangat prihatin dengan gugurnya para dokter ini ya, di garda medis terdepan Karena sekarang ini kan rasio dokter di Indonesia masih sangat kurang Sementara pendidikan dokter itu pendidikan yang mahal, pendidikan yang lama Dia punya, harus butuh orang-orang yang cerdas, itu saja ya Orang-orang tekun Ternyata orang-orang ini yang menjadi andalan kita semua Dalam bidang kesehatan ini, gugur satu persatu Ini sungguh sebetulnya kerugian besar Mereka adalah aset bangsa ini yang harus diselamatkan Oke, jadi memang seharusnya, gitu ya, memang dokter lebih dari kondisi saat ini ya Jumlahnya gitu ya, Mas Witt Oke, mengenai tentang 3M ini Ini kan sepertinya memang belum terlalu lama untuk digaungkan, gitu ya 3M, pesan ibu, seperti itu Mengapa baru sekarang, Mas Witt? Apa melihat kondisi Indonesia yang semakin memburuk di tengah pandemi seperti ini? Sebetulnya ini sudah lama ya Protokol kesehatan 3M ini sebenarnya sudah lama Oke Tetapi kembali diingatkan, lagi-lagi diingatkan pentingnya 3M ini Karena apa, angka paparan covid kita itu tidak pernah turun Semakin naik, semakin naik Sebetulnya orang, ya itu seperti dikatakan tadi Banyak loh orang ternyata di, di sekitar kita banyak mereka yang gak percaya Bahwa covid ini benar-benar ada, padahal memang betul-betul ada Bahkan sampai dokter pun meninggal, apa perawat meninggal Terus banyak orang-orang besar meninggal Bahkan terakhir, Presiden Amerika, Donald Trump pun terpapar covid Artinya covid ini betul-betul virus yang memang benar-benar ada Dan ini yang harus disampaikan terus kepada masyarakat Terutama yang tidak percaya dengan covid Mereka sih beranggapan kalau, ya lah yang penting kita jaga stamina selesai Mereka bilang begitu Kalau hanya menjaga stamina selesai Dokter-dokter itu kurang apa Mereka sudah lebih paham Tentang apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus diminum ya Mas Witt ya Oke, ini memang menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak Memang dari awal sudah digaungkan seperti itu Tapi sepertinya sekarang lebih lagi dengan 3M seperti itu Nah, seperti apa penanganan dari satgas covid sendiri yang ada di Provinsi Lampung untuk hal ini Mas Witt? Kita kasih apresiasi memang semua satgas di seluruh kabupaten kota dan provinsi Itu sudah bekerja maksimal Mereka menurunkan tim patroli atau bahkan katakan rajia ya di tempat-tempat umum Dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker Tentang penggunaan masker ini memang masih harus terus digaungkan ke masyarakat Oke, nah ini kan memang satgas sekarang tuh lebih insentif seperti itu ya Dengan para petugas yang turun ke lapangan, dengan merazia Tapi terbukti bahwa positif covid-19 setiap hari semakin bertambah Apakah ini sangat besar kaitannya? Atau ini bahkan ini adalah hasil dari ketika dari Jakarta sendiri Si kemarin sempat sudah melepaskan atau melonggarkan PSBB Atau seperti itu tidak Mas Witt? Lagi-lagi untuk mencegah penyebaran ini Yang menjadi garda terdepan saat ini adalah masyarakat Oke Yaitu melakukan 3M itu Cuci tangan Cuci tangan dengan air sabun di air mengalir Itu menurut penelitian bisa mencegah 35% Apakah cuci tangan cukup? Belum Harus pakai masker Memakai masker itu bisa mencegah penyebaran covid sekitar 45% Apakah ini sudah cukup? Belum juga Harus menjaga jarak minimal 1 meter dan mencegah untuk berada di kerumunan Ini 85% Oke kalau tadi saya sempat apakah itu berkaitan dengan PSBB Jakarta yang sempat dilonggarkan waktu lalu Akhirnya PSBB kembali Nah ada kaitannya enggak sih Mas Witt saat ini ketika diberi kelonggaran Pada awalnya kita tidak boleh berkumpul atau tidak boleh mengadakan pesta Tapi sekarang dengan perlokal kesehatan itu dilonggarkan bukan begitu Apakah hal ini yang menyebabkan paparan covid-19 saat ini mulai semakin bertambah Mas Witt? Ya pelonggaran di PSBB di Jakarta itu memang dalam beberapa kasus iya Karena ada positif beberapa pasien kasus baru di Lampung ini yang ternyata mereka berasal dari Jakarta juga Itu di Jakarta, kalau di Lampung sebelumnya kan kita tidak sama sekali boleh melakukan kegiatan Tapi di Lampung sekarang kan dibolehkan Apa hal itu yang bisa menjadi penyokong dari covid-19 ini lebih banyak bertambah? Indikasinya memang begitu ya Karena di Lampung sekarang kan semakin longgar memang ada pesta pernikahan Atau apa yang tidak menerapkan protokol kesehatan Bahkan di kota Sepang itu sampai sekarang itu tiap malam ada cafe yang mereka menggelar acara sampai malam Dihadiri ratusan pengunjung dan mereka tidak pakai masker juga Nah ini yang hal-hal seperti ini juga sebenarnya membutuhkan ketegasan dari Satgas Oke, apakah Satgas saat ini belum karas itu ketegasannya? Sudah tetapi belum cukup Belum cukup, berarti harus ditambah seperti itu ya? Harus ada ketegasan yang lebih lagi dibanding yang sudah-sudah Soalnya cafe sekarang juga bebas buka yang penting menerapkan protokol kesehatan Tapi pada kenyataan yang kita lihat banyak sekali Bahkan di tempat pariwisata saja ada beberapa yang ditutup Karena tidak menerapkan protokol kesehatan Lalu solusi apa masyid yang bisa ditawarkan untuk kondisi saat ini? Lagi-lagi, kembali adalah dengan menerapkan 3M ya Cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter serta menjaga kerumunan Termasuk ketika berada di pasar, terutama di pasar tradisional itu kemarin Ada penutupan pasar di Talang Padang dan itu kita berikan apresiasi kepada Polres Tanggamus Yang berani, mereka berani menutup pasar tradisional Padahal di situ tempat berkumpulnya ribuan kepentingan, ribuan transaksi ekonomi ditutup Dan memang harus seperti itu Bukan hanya di Talang Padang juga harusnya, di daerah lain juga seperti itu Perlu ketegasan, karena ini buat siapa sih? Buat kita semua, keselamatan semua Bukan hanya buat keselamatan orang per orang, tapi keselamatan semua Karena ini berurusan dengan nyawa Oke, jadi intinya adalah ketegasan ya Oke, Mas Fit nanti kita akan lanjut untuk membahas tentang topik yang dari 3 platform lainnya Memang, saat ini COVID-19 nyata adanya Setiap hari bertambah untuk yang terpapar dari virus COVID-19 Jangan lupa pesan ibu, 3M, memakai masker dan mencuci tangan di air mengalir Serta menjaga jarak Tetap bersama kami, karena saat lagi kami akan kembali untuk Anda Jangan lupa like, share, dan subscribe